Polres Kota Magelang Kejadian pencurian dilakukan pada 30 Oktober 2021, sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Awalnya, petugas perusahaan telekomunikasi SP mendapatkan laporan dari warga mengenai adanya pekerjaan galian kabel di TKP SP langsung mendatangi TKP dan menemui pelaku untuk meminta surat izin penggalian Ternyata para pelaku tidak memilikinya Selanjutnya, SP pun melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Magelang ujarnya saat konferensi PARS Senin 8 November 2021 Setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan Ternyata benar, pelaku tidak memiliki izin dan hendak melakukan pencurian Ia melanjutkan, para pelaku belum sempat menjual kabel karena langsung tertangkap dan dibawa ke Polresta Magelang Atas kejadian ini, pihak perusahaan telekomunikasi mengalami kerugian dengan nilai sekitar 2,5 juta rupiah Seorang pelaku mengaku melakukan tindakan kejahatan pencurian karena alasan ekonomi Para tersangka pun dikenai sanksi pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 dengan hukuman maksimal paling lama 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton!